Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan sharing cara merakit atau membuat speed controller Untuk mengatur kecepatan dari router yang kita gunakan di mesin CNC Terutama untuk mesin CNC yang controller nya menggunakan Arduino GRBL seperti ini Nah itu kenapa kita nanti kita pasang speed controller ya untuk mengatur kecepatan router ini Itu karena router yang model seperti ini kan itu kecepatan putarannya cukup tinggi ya Jadi sekitar 30.000 RPM Nah itu kecepatan setinggi itu untuk beberapa bahan itu gak cocok ya Terutama untuk bahan-bahan yang terbuat dari varianya plastik Seperti ABS, PVC, acrylic, dan ACP Itu untuk kecepatan setinggi ini Kemudian kita gunakan mata yang kecil Itu nanti biasanya meleleh Meleleh terus menggumpal di mata routernya Sehingga menutupi bagian tajamnya Nah biasanya nanti itu bikin masalah Nah kalau yang sebelumnya kan controller nya Untuk mengendalikan router ini kita gunakan relay ya seperti ini Nah cuma ini kan bisa hanya bisa on off Model relay seperti ini Kalaupun mau diatur kecepatannya ada pilihan lain sih menggunakan dimmer ya Nah ini dimmer seperti ini Yang model putar Nah tapi kan untuk model putar ini bisa saja kita pasang Hanya saja kan RPM nya nebak ya kita istilahnya Jadi by feeling saja Nah karena RPM nya gak bisa kita kendalikan dari G-code Dan lagian kalau kita gunakan yang model seperti ini Itu harus selalu diukur pakai takometer ya Itu kan cukup merepotkan Nah kalau yang akan saya buat ini Itu berbasis PWM ya PWM Dan kita gunakan modul ini ya Modul dimmer zero cross detection ya Seperti ini Hanya saja modul ini kan gak bisa berdiri sendiri ya Ini harus dikendalikan on off nya Ini kan switch nya berupa teriak ya ECR untuk AC Sehingga harus dikendalikan on off nya Nah sementara kita gak bisa mengendalikan on off nya Dari modul GRBL Sehingga harus digunakan microcontroller tambahannya Nah ini Apa saja microcontrollernya Ini dalam hal ini saya gunakan nano ya Arduino nano Yang jelas nanti kita punya program untuk mengendalikan modul PWM dimmer ini Nah programnya kita tanam di sini Jadi nanti yang digunakan Yang kira-kira konfigurasi seperti ini PWM keluaran dari CNC shield Masuk ke microcontroller yang Arduino nano Kemudian nanti diterjemahkan sebagai sinyal on off nya ke arah modul sini Nah mungkin cara kerjanya seperti itu Jadi yang kita gunakan untuk membuat speed controller ini Dua modul ini tambahannya Nah ini di pasaran banyak Ini harganya kira-kira Rp 80.000an Kalau yang PWM dimmer zero cross detection Sedangkan untuk yang Arduino nano ini sekitar Rp 50.000an Oke ini adalah diagram rangkaian dari speed controller secara keseluruhan ya Jadi di kiri bawah ini ada CNC controller Ini sebenarnya sudah ada CNC yang seperti ini Yang kemarin Nah kalau kemarin kan PWM out nya ini kita pakai ke relay ya Relay tapi hanya bisa on off untuk mengatur router Nanti relay nya kita cabut Kita ganti speed controller ini Jadi speed controller ini terdiri dari dua modul ya Ini modul Arduino nano yang nanti akan adalah micro controller yang akan ditanam program Untuk mengatur sinyal-sinyal dari speed controller ini Dan modul zero cross detection Untuk mendeteksi zero cross dari tegangan PLN Nah ini jadi Arduino nano Kita terus ini Dan yang modul zero cross detection yang ini Nah ini semuanya Nah bisa kita lihat disini Nah ini Nah ini ada AC in Ada AC out nya Jadi AC in nanti ini kita sambungkan ke PLN Kemudian AC out ke router Nah kalau di gambar rangkaian ini 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 AC in Ini AC out Nah kemudian yang bawah Nah ini disini Kalau ini supply ya Supply tegangan Untuk komponen-komponen disini Supply tegangannya 3,3 volt Ini ground Dan ada 2 pin yang penting ini Yang ZCD dan dim ZCD itu zero cross detection Dim itu dimmer Ada 2 pin yang ini nanti kita sambungkan ke micro controller ya Atau ke nano Arduino nano Yang berisi program untuk mengendalikan modul ini Nah ini Oh ini ini ada nih Ini ZCD Zero cross detection Dan dimmer ini Kita sambungkan ke Ini Ini sebenarnya Bebas dimana Tapi disini saya pilih D2 dan D3 ya Port digital 2 dan digital 3 Bagaimana cara kerja dari modul Zero cross detection ini Ini cukup sederhana juga Ini terdiri dari Dua bagian juga ya Bagian yang mendeteksi Zero cross Dan bagian yang mengirim sinyal On off Nah jadi yang bagian yang mendeteksi Zero cross Zero cross adalah Zero cross adalah titik-titik Dimana sinyalnya Nol ya tegangannya Ini Nah Tegangan AC kan Bentuknya sinosoidal Seperti dijelasin sebelumnya Nah kemudian Masuk ke dioda bridge Ini adalah penyerah gelombang penuh Sehingga keluarannya Menjadi seperti ini ya Sinus tapi Ada di positif semua Karena sudah disearahkan Nah kemudian masuk optocoupler Yang ada transistornya Otomatis kalau masuk transistor Itu di invert ya Jadi tadinya bentuknya seperti ini Menjadi bentuknya seperti ini Tajam ke atas ya Nah Titik-titik yang tajam inilah Itu adalah Indikator dari Zero cross ya Yang akan dipakai oleh Program di dalam nano ini Untuk Meng-on-off kan Teriak ya Di sini Ini ada teriak Teriak ini Saklar ya Saklar Tapi Bentuknya semikonduktor Untuk AC ya Jadi bolak-balik Ini mirip SCR Kalau SCR kan Harus DCR Kalau ini teriak Untuk harus AC Jadi teriaknya Sini ada dua Ini yang optoisolator teriak Yang teriak Tapi lewat Optik Kemudian yang ini Direct Yang direct Drive Teriak Gate-nya langsung Nyambung Jadi Dimmer ini Nanti akan Ada sinyal Dari nano On Dan off Kalau ada sinyal Tegangan Dia akan menjadi off Teriaknya Kalau tidak ada tegangan Teriaknya jadi off Nanti lebar durasi On off Itu dia akan Ngambil dari PWM Yang dikirimkan oleh CNC controller Nah ini kan CNC controller Keluarannya PWM out Dimasukkan ke Port analog Di Arduino Nano Nanti akan Dikonversi Menjadi Nilai dari Tegangan Sesuai Dengan Duty cycle Dari PWM Cuma disini Karena Sinyal PWM Bentuknya kotak-kotak Sementara disini ada Analog to Digital Converter Jadi mungkin Perlu Low pass Filter Tapi cukup Menggunakan Resistor Dan kapasitor Saja Jadi RC Yang berfungsi Sebagai Low pass Filter Nggak perlu LPF Yang Spek tinggi Cukup dengan RC Seperti ini Ini nilainya Resistornya 4K7 4700 ohm Dan kapasitornya Yang elko Yang Polaritas Itu 47 Mikrofarad Tegangannya Minimal 10V Nah Tegangan PWM Akan dikonversi Menjadi nilai Tegangan Yang akan Menentukan Lebar Dari On dan Off Yang mungkin Cara kerja Secara umum Seperti itu Tinggal Sekarang Bagaimana Program yang Ada disini Jadi Program yang Disini Algoritmanya Adalah Mendeteksi Zero Cross Ini Sinyalnya Sudah Ada Dia Begitu Dapat Yang Titik Ujung Ini Kemudian Begitu Dapat Sinyal Zero Cross Dia Akan Meng-on Mengirim Sinyal On Ketriak Dengan Durasi Sesuai Dengan Nilai Yang Didapat Dari Inputan PWM Dari CNC Controller Nah Kira-kira Cara kerjanya Seperti itu Mungkin Sekarang Kita Lihat Programnya Oke Ini Programnya Bagi Teman-teman Yang Berminat Mungkin Bisa Request Ini Programnya Saya Share Seperti Biasa Dalam Bentuk Sketch Di Arduino IDE Oke Kita Bahas Dikit Programnya Seperti Apa Di Program Ini Di Bagian Komentar Di Paling Atas Ini Sudah Saya Tuliskan Mapping Pin Ini Arduino Nano Ke Zero Cross Modul Seperti Ini Jadi D2 Itu Ke ZCD D3 D3 Pin Dim Pin 3,3V Pin 3,3V Dan Ground Ke Ground Kemudian Antara CNC Shield Dan Arden Nano Disini Sudah Saya Gambar Ini Dikasih Resistor Dan Kapasitor Resistor 4K7 Atau 4700 Ohm Kemudian Kapasitor Yang Elko 47u Farad 16V Cara Nyambung Seperti Ini Yang Ke Arduino Nano Disambung Ke A0 Kemudian Elko Sambung Ke Ground Ini Dari CNC Shield Yang Pin PWM Out Yang Di Z Plus Kemudian Kita Lihat Di bawahnya Ini Mungkin Yang Paling Penting Jadi Program Ini Saya Buat Untuk Arduino Nano Tapi Nano Itu Ada Dua Jenis Nano Yang Biasa Dan Nano Every Nah Ini Kebetulan Walaupun Namanya Nano Sama Tapi Ini Dua Board Yang Berbeda Dari Chip Nya Saja Berbeda Kalau Board Nano Biasa Itu Chip Atmega 328 Sedangkan Yang Board Nano Every Itu Chip Atmega 4809 Ini Dua Chip Yang Secara Arsitektur Berbeda Sehingga Di Bawahnya Ini Sebenarnya Ada Dua Program Yang Digabung Jadi Satu Ini Contoh Ini Board Nano Ini Board Every Jadi Penamaan Register Timernya Pun Berbeda Sehingga Inisialisasinya Pun Ditempatkan Di Dua Blok Yang Berbeda Ini Jika Board Nano Maka Menggunakan Ini Jika Board Every Menggunakan Yang Sehingga Yang Di Atas Tadi Ini Wajib Jika Teman Teman Ada Yang Nanti Menggunakan Program Ini Jika Menggunakan Board Nano Yang Every Ini Dimatikan Caranya Kasih Aja Slash Dua Kali Dan Yang Nano Di Hidupkan Nah Pilih Seperti Ini Jadi Nanti Program Yang Aktif Adalah Yang Block Board Nano Nah Kebetulan Kalau Saya Kan Ini Pakainya Board Nano Every Jadi Saya Akan Hidupkan Yang Ini Dan Saya Matikan Yang Ini Nah Seperti Ini Sehingga Kalau Karena Saya Pakai Yang Every Nanti Yang Dikompile Block Ini Nah Yang Ini Akan Dilewati Oke Itu Dia Mungkin Yang Penting Itu Saja Mungkin Detail Dari Program Ini Nanti Silahkan Dilihat Sendiri Teman Teman Yang Jelas Cara Kerjanya Seperti Dijelaskan Sebelumnya Oke Mungkin Kita Langsung Upload Program Ini Ke Board Kita Sambungkan Dulu Oke Tools Disini Sudah Saya Pilih Board Nya Arduino Nano Every Kalau Teman Teman Ada Yang Pake Nano Biasa Itu Nanti Disini Pilih Yang Ini Tapi Karena Saya Yang Every Pilih Yang Ini Nah Ini At Meganya Yang Kalau Every At Mega 4809 Oke Kalau Di Saya Ini Com 40 Munculnya Oke Sudah Lengkap Kita Upload Kita Tunggu Oke Dan Uploading Selesai Berhasil Di Upload Mungkin Selanjutnya Tinggal Kita Rakit Untuk Merakitnya Mungkin Wiringnya Seperti Ini Saya Sudah Punya Gambarnya Yang Seperti Ini Ini Block CNC Controller Ini Yang Arduino Nano Ini Yang Zero Cross Modul Jadi Cara Wiringnya Seperti Ini Yang Pertama Groundnya Disambungin Semua Groundnya Dijadikan Satu Ground CNC Controller Yang Arduino CNC Shield Kemudian Ground Nano Dan Ground Modul Zero Cross Kemudian Power Supply Supply Tegangannya Juga Disambung Jadi Seperti Ini Nano Kita Ambilkan Tegangan Dari CNC Shield Sudah Ada Tegangannya Sudah Dapat Tegangan Ini Tidak Saya Gambarkan Disini Jadi 5V Dari CNC Controller Sambungkan Ke 5V Nano Nanti Pin Yang Ada Di Nano Lihat Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Di Di Googling Ini Saya Ambil Resumenya Saja Jadi 5V Supply Nano Ini Ambilkan Dari CNC Controller Kemudian Di Nano Ini Kalau Kita Supply 5V Akan Ada Keluaran 3V 3,3V Nah Ini Buat Men Supply Ke Zero Cross Modul Seperti Ini 5V Sambung 5V Yang Di Nano 3V 3,3V Sambungkan Ke 3,3V Oke Itu Supply Tegang Ground Disambungkan Kemudian Sinyalnya Dari PWM Di CNC Controller Kasih Resistor 4K7 Kemudian Kasih Kapasitor 47 Mikro Farad 16V Sambungkan Ground Yang Valeritas Negatif Sambungkan Ke A0 Pin Port Analog 0 A0 Kemudian Nano Itu Yang Digital 2 Port Digital 2 Sambungkan Ke Pin ZCD Di Zero Cross Modul Kemudian Yang Digital 3 Sambungkan Ke Port Dim Nah Seperti Ini Kemudian AC Di Zero Cross Ini Ada AC In AC Out AC In Tentu Sambungkan Ke Jala Jala PLN Kemudian AC Out Keluaran Ke Router Yang Kita Kontrol Putarannya Oke Mungkin Seperti Itu Kita Rakit Sekarang Oke Ini Sudah Dirangkai Sesuai Dengan Wiring Diagram Sebelumnya Jadi Dari CNC Controller Ini PWM Out Ini Kita Sambung Ke Nano Kemudian Dari Nano Kita Sambungkan Ke Zero Cross Modul Ada Zero Cross Modul Ini Ada AC In AC Out AC In Dari PLN Kemudian AC Out Nyambung Ke Router Router Yang Ini Kemudian Antara CNC Controller Dan Nano Itu Di Wiring Diagram Ada Resistor Dan Kapasitor Kalau Disini Saya Solder Di Kabel Jadi Bisa Disolder Di PCB Tapi Supaya Gampang Ini Saya Taruh Di Kabel Jadi Seperti Ini Resistor 4K7 4700 Ohm Dan Kapasitor 47 Micro Farad 16 Volt Ini Taruh Sini Biar Gampang Nanti Tinggal Dibungkus Supaya Aman Mungkin Berikutnya Akan Kita Tes Dari 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 Komputer Saya Pakai Universal Geek Code Sender Nanti Dari UGS Tersebut Kita Kirimkan Comment Untuk Menghidupkan Router Dengan Speed Tertentunya Perintah M3 S Sekian M3 Adalah Perintah On Dan S Perintah Speed Nanti Kemudian Akan Kita Ukur Menggunakan Tachometer Ini Betul Enggak Putarannya Sesuai Dengan Perintah Oke Mungkin Langkah Pertama Di Parameter Gearbell Harus Ada Yang Kita Setting Yaitu Tentang Yang Berkaitan Dengan Speed Dari Spindle Kita Buka Di Parameter Nomor 30 Dan 31 Nah Ini 30 Dan 31 Ini Adalah Maximum Spindle Speed Dan Minimum Spindle Speed Kita Set Maximum Nya Jadi Minimum Nya Tetap 0 Maximum Nya Disesuaikan Dengan Speed Dari Router Router Ini Spek 33.000 RPM Jadi Kita Tulis Disini 33.000 Save Close Oke Berikutnya Tinggal kita kirim Perintah ya Mungkin Akan Saya ambil Sample aja Di 10.000 15.000 20.000 25.000 Dan Mungkin Langsung Maksimal 33.000 RPM Kita Coba Dulu Di 10.000 Oh Iya Ini Programnya Saya Buat Di Minimal 10.000 Kalau Di Bawah 10.000 Nggak Akan Berputar Karena Mesinnya Sendiri Kalau Di Bawah 10.000 Itu Hanya Berdengung Nggak Berputar Karena Ketahan Sama Mungkin Fluke Magnet Jadi Perintah Yang Pertama Mungkin Saya Coba 10.000 Perintah M3 S 10.000 Enter Nah Ini Berputar Kita Ukur Ya Nah Ini Hasilnya 10.800 Ada Deviasi Sedikit Kemudian Kita Coba Di 15.000 Perintah M3 S 15.000 Ntar Kita Ukur Lagi Nah Hasilnya 14.900 Ada Deviasi Juga Tapi Sedikit Kita Coba Di 20.000 M3 S 20.000 Kita Coba Lagi Kita Kuat Lagi Nah Ini 20.100 Sekian Ada Deviasi Tapi Sedikit Juga Sekarang Kita Coba Di 25.000 M3 S 25.000 Kita Ukur Lagi Ulangi Nah Mungkin Ada Deviasi Tapi Lumayan 26.000 Perintahnya 25.000 Keluarnya 26.000 Kita Langsung Ke Maksimal M3 S 33.000 Kalkur Hasilnya 34.000 Oke Kita Matikan M5 Perintahnya Kita Matikan Perintahnya M5 Oke Tadi Kecepatan Maksimal Ternyata 34.000 Oke Barusan Sudah Kita Tes Dan Kita Ukur Ada Beberapa Deviasi Tapi Mungkin Deviasinya Tidak Penting Jadi Yang Penting Adalah Router Ini Bisa Kita Atur Kecepatannya Sesuai Dengan Mungkin Nanti Disuaikan Dengan Bahan Yang Akan Dikerjakan Jadi Kalau Bahannya Plastik Itu Mungkin Hanya 15.000 Kalau Dari Pengalaman Saya Yang Pakai Spindle Yang Kecepatan Rendah Itu Sudah Cukup Kalau Kecepatan Tinggi Malah Bahan Bahan Beberapa Bahan Yang Bahan Dasar Plastik Seperti ABS PVC Itu Malah Meleleh Kemudian Menggumpal Di Matar Routernya Malah Bikin Gagal Prosesnya Harus Dihentikan Karena Mata Routernya Ketutup Oke Jadi Modul Ini Tinggal Dipasang Di CNC Cuma Di video Ini Mungkin Hanya Sampai Sekian Nanti Tinggal Masang Barusan Sudah Kita Buktikan Mungkin Saya Cukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukkata Ketutup Bukkata